bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya sobat muda bertani berjumpa lagi dengan saya di channel muda bertani nah sobat-sobatku semuanya mungkin di kesempatan hari ini saya akan membahas atau memberikan trik bagaimana cara mengetahui mangga aren yang sudah kita mau panen nah dengan cara seperti ini dengan trik seperti ini dengan cara yang sederhana saya akan kasih tau para sobat-sobatku semuanya agar kita itu gak gagal ya untuk melakukan atau melaksanakan bertani aren nah untuk para sobat-sobatku yang semuanya yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih silahkan tombol like nya silahkan nah sobat-sobatku mungkin seperti itu yang akan saya jelaskan di kesempatan kali ini namun ini masih saya di bawah ya tapi arennya itu ada di atas nah untuk lebih jelas nanti saya akan manjat dulu ya sobat-sobatku biar sobat mengetahui bagaimana caranya karena cara ini jarang sekali ya sobat-sobatku untuk bertani aren yang lain mungkin jarang seperti ini nah mungkin di kesempatan kali ini saya akan memberikan trik-triknya yang sangat mudah mudah dicerna mudah diingat bahkan untuk seorang pemula pun ini bisa sangat mudah dicerna ya atau sudah dikerjakan nah sobat seperti itulah nah sobat sebelum kita lanjut saya akan memancat dulu ya sobatnya ke atas sana mohon doanya ya sobat ya Alhamdulillah sobat-sobatku sekarang saya sudah ada beratah di atas pohon arennya ya nah ini lumayan tinggi juga ya sobat-sobatku karena ini manggar aren yang ke-7 atau yang ke-8 ya saya lupa untuk menghitungnya nah saya disini mempunyai dua manggar aren ya yang ini nah yang ini kalau ada retikinya buat saya ya Alhamdulillah saya nantinya kalau satu kali manjat ini dapatnya dua ya lumayan juga ya sobatnya nah langsung saja sobat sebelum saya menjelaskan kepembahasan pokok pertama yang tadi saya jelaskan di bawah ya saya mungkin akan sedikit mengulas dulu bagaimana dan kenapa saya menjelaskan atau memberikan kritik seperti ini kepada sobat-sobatku semuanya nah tujuan saya agar sobat-sobatku semuanya yang mengerjakan petani aren tidak merasa kalian itu apalagi yang seorang pemula ya tidak merasa bosan atau kalian itu bingung bagaimana cara mengerjakan mangga aren yang pertama kali mungkin bisa bingung ya untuk melaksanakannya karena sobat-sobatku itu belum tahu atau belum mengetahui bagaimana cara-caranya trik-triknya nah di kesempatan kali ini mungkin saya akan bahas beberapa trik atau teknisnya ya seperti yang saya tadi sudah sampaikan nah langsung saja sobat-sobatku semuanya ke pembahasan pokok pertama yang tadi saya sudah bahas pertama silahkan sobat ambil satu buah ini bisa disebut buah atau bunga ya ya terserah saja sobat-sobat ini bisa disebut buah atau bunga itu terserah saja namun saya disini saya menyebutnya dengan buah karena ini ada manggarnya ya berarti ini ada buah ya ada manggar berarti ada buah ya silahkan perhatikan sobat nah nah semuanya dulu sobat silahkan perhatikan sobat ini kelihatan sobat lubangnya masih ada dan masih udah udah kecil ya ini lubangnya udah kecil silahkan ini manggarnya ini buahnya ini sebenarnya hijau ya bukannya ungu ini hijau ya namun hijau ini gak terlalu hijau terlalu hijau ya ini kebanyakan yang keungunya ya ini bisa disebut ini bukan manggar hitam ini manggar manggar ungu ini bukan manggar kuni ya tapi ini sebenarnya manggar hijau karena dari dulu manggarnya kayak gini ya ini kelihatannya kan masih muda ini pada ini gak muda ya nanti saja silahkan lihat apakah ini masih muda atau tidak ya nah silahkan pertama ini lihat nah sudah kan nah sudah kan nah sesudah itu silahkan sobat ininya belah seperti ini silahkali ya mohon maaf ya sobat mohon maaf tunggu sematai semat ya nanti saya akan jumpa dulu nah sobat lihat terlagikan dengan baik-baik ini adalah kalau saya disebutnya disini adalah serbuk yang serbuk sari ya atau bisa disebut ini kaki gebah ya atau bisa disebut juga ini mayang ya Nah kita tadi sudah tadi membuka silahkan perhatikan dan silahkan kalian tekan bagian ini ya tekan seperti ini tekan nah apa yang terjadi nah 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 kita lagi apakah ada airnya nah nah jelas sekali kan nah jelas ini keada airnya kan ini sudah tekan sekali nah udah tekan sekali nah seperti itu berarti ini namanya gak mudah ya berarti ini namanya udah gak mudah ini cukup cukup untuk kita melakukan pemukulan untuk yang pertama nah sobat-sobatku seperti itu kita gak akan bingung kan biasanya biasanya kebanyakan itu orang mengerjakan betani aren itu untuk melakukan pemukulan pertama itu untuk melakukan pemainan ini pemangkarnya biasanya dilakukan hanya dengan cara melihat apakah ini udah berminyak apakah ini udah wangi namun disini gak berminyak belum berminyak nah sebaiknya ini belum berminyak kan tidak berarti ini belum berwangi tapi udah cukup untuk kita mergencahkan karena kalau kita menunggu wangi ini mungkin untuk mengerjakan pemukulannya ini cuma bisa beberapa kali bisa ini cuma dua kali habis karena nantinya ini cepat mekar karena cepat mekar ya semua silahkan sehat perhatikan lagi nah yang kedua tadi ya yang pertama kita lihat yang pertama lihat ini lubangnya nah lubangnya hampir udah kecil ya hampir mau menutup ya hampir halus ini yang kedua membuka terus menekan ininya yang ketiga silahkan kalian perhatikan kulitnya kulitnya ini cangkang kulit ada cangkang nah ini tipis sekali ya ini tipis sekali yang artinya kalau tipis ini 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 akan manggarnya ini akan cepat-cepat mekar kalau kita nggak cepat-cepat mengerjakan manggar ini ini maka akan cepat mekar nah sebetulah sama penjelasan dari saya makanya kalau kita hanya me kecek atau melihat untuk mergajakannya manggar aren ini dengan cara mencium atau dengan cara keluar minyak nanti kita akan kedodoran kita akan kedodoran sehingga kita mungkin hanya bisa melakukan satu kali pemburan udah habis atau paling banyak dua kali nah untuk saran saya pemukulan disini pemukulan manggar aren itu ya harus dilakukan tiga kali ya dengan selang waktu mungkin kalau yang ini ya karena ini udah mau mekar ya atau udah udah cukup ini saya akan selang waktu dengan dua hari berarti misalkan hari ini saya memukul besok tidak nah besoknya saya akan mukulan setelah itu setelah kalian habis nanti mungkin bagaimana cara atau triknya untuk mengetahui melakukan pemotongan atau pengirisan bagaimana caranya nanti mungkin insya Allah saya akan bikin videonya ya untuk para teman-teman itu namun disini saya hanya membahas atau memberitahu bagaimana caranya untuk kita mengetahui manga ares yang sudah mau kita panen dengan cara yang sangat sederhana nah dengan cara secara secara ya cuma melihat dari luar ini karena terus dalamnya karena kalau kita melihat hanya melakukan dengan penciuman itu tidak ada jaminan ya soalnya sudah beberapa kali mungkin dari dulu sampai sekarang saya hanya seperti dilakukan mengerjakannya atau mengetesnya hanya dengan seperti ini tidak pernah saya melakukan atau mengetes dengan cara penciuman atau hanya dengan sudah berminyak ini karena bisa-bisa itu gagal bisa-bisa gagal apalagi yang seorang pemula ya yang belum tahu atau bagaimana cara-cara kalau sudah wangi itu bagaimana sudah berminyak itu bagaimana itulah nah kalau yang ini tip seperti ini berlakunya ke semua pohon aren ya berlakunya kepada semua pohon aren maupun yang hijau kuning hitam atau yang ungu ini teknis ini bagus untuk semuanya ya bisa dilakukan karena ini hanya kita mengetes bagaimana untuk mengetes kita mengerjakannya mengerjakan atau mengerjakan pertama untuk melakukan pemukulan itu ya nah somat somat semuanya mungkin kita sampai disini saja ya ya mudah kan somat mungkin di kesempatan kali ini saya seperti itu untuk penjelasannya nah mudah-mudahan saja somat nanti saya akan bikin video lagi untuk bagaimana cara mengetahui atau untuk saatnya atau waktunya melakukan pemotongan nanti saja ya karena ini sudah sampai sini saja untuk saya kasih tahunya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah pada tempatku semuanya semoga kita sukses selalu salam satu manggar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati